Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Cancer, selamat datang di channelku. Cancer, energi percintaanmu di bulan Maret, ayo coba kita lihat. Teman-teman, kita dalam general reading, jadi sesuaikan dengan kondisimu. Saya harap ada energi kamu yang terbaca di sini, ada ceritamu yang terbaca di sini. Karena dalam general reading mungkin tidak bisa resonate dengan semua, jadi sesuaikan dengan kondisimu Cancer. Percintaan Cancer, Maret, Percintaan Cancer, Maret. Ada Crossroad. Cancer, sembilan kartu untuk kamu. Cincin. Ada Matahari. Ada Anchor, Jangkar. Wow, Cancer. Ini ada hubungan indah yang terjalan di sini, tetapi ada energi yang di sini membuat kamu bingung, ya. Baik. Cancer, ada Bridge di sini. Wow. Wow. Oh, ada rumah dan ular. Baik, Cancer. Ayo, coba kita lihat. Percintaan Cancer di bulan Maret. Baik, Cancer. Energinya Crossroad. Kartu Crossroad ini mengindikasikan kondisimu yang di sini bingung. Bingung di antara dua pilihan, ya. Bingung ketika kamu berdiri di persempangan. Mana jalan yang harus kamu pilih. Cancer. Di sini, enerjimu memberitahu bahwa kamu adalah penentu utama dari apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Di sini kita tidak bisa lari dari pilihan-pilihan sulit dalam kehidupan ini. Karena ini pilihannya sulit biasanya. Kalau kartunya sudah Crossroad, ya. Sama dengan Two of Swords dalam Tarot. Oke. Jadi di sini, agar kamu tidak terpecah seperti ini, buatlah keputusan. Jangan di sini, separuh-separuh. Separuh di sini, separuh di sana, ya. Intinya kebingungan. Ada gambaran yang seperti itu. Cancer. Kalau saya bacakan past, present, future. Tentang kehidupan percintaan kamu. Mungkin di sini... Cancer, ya. Mungkin kamu sudah berada dalam sebuah hubungan, ya. Tetapi ada gambaran hubungan yang begitu-begitu saja, ya. Hubungan yang di sini bikin gambarannya stuck, ya. Stuck. Ada gambaran kamu menarik diri, oke. Kalau orang berumah tangga di sini, cancer. Mungkin kamu bersama, mungkin kamu dalam ikatan. Tetapi sebenarnya kamu telah berdiri tunggal, ya. Seperti itu, ya. Ada gambaran melepas. Sudah tidak ada kemelekatan lagi. Tidak mencengkram lagi. Kamu mengalir di sini. Saya lihat, ya. Cancer. Jadi hubungan yang di sini, saya bilang, stagnan, ya. Gambarannya di sini sudah hubungan yang seperti mati. Cancer di bulan Maret. Sebentar. Ini ada kebingungan yang terjadi. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang, ya. Mungkin orang jauh. Mungkin orang luar negeri, oke. Di sini, kamu dengan orang ini menjalin komitmen, menjalin hubungan, ya. Ini sudah menjalin hubungan, ini. Jadi, ada gambaran kamu sudah punya hubungan pertama. Namun hubungan yang hampir mati. Begitu-begitu saja. Ya. Bisa saya katakan sudah tidak ada keterikatan emosional. Oke. Beberapa dari kamu, cancer, ya. Mungkin lajang. Ada hubungan yang telah berakhir di sini. Oke. Maret, saya lihat kamu ada bersama seseorang. Ini kondisinya. Ya. Bingung di sini. Kamunya bingung. Ya. Kamu bingung di sini. Menjalin hubungan yang saya lihat, hubungannya indah, ya. Antara kamu dengan orang ini. Karena menurut kamu, dialah orang yang... Mungkin kamu harapkan, ya. Karena ada gambaran, orang ini kembali membuat kamu merasa hidup. Yang tadinya mati, tiba-tiba merasa hidup. Oke. Terjadi kebingungan di sini jika kamu mungkin telah berumah tangga. Terjadi kebingungan di sini jika kamu, hatimu ya, masih tertampat pada hubungan lama. Sementara kamu bertemu dengan orang baru. Ya. Ini hubungannya indah. Tidak... Apa ya? Hubungannya mengalir, saya lihat. Ya. Mungkin LDR-an ini, saya lihat. Cancer di bulan Maret. Bisa saya katakan cancer di dalam hubungan baru, hatimu juga tidak bisa maksimal. Ya. Hatimu masih terpecah di sini. Why cancer? Wow. Pernikahan, ya. Jadi, itu cincinnya. Kenapa terpecah hatinya, ya? Sebagian telah menikah di sini. Oke. Ini juga menggambarkan kamu dengan si orang baru ada, apa ya, kedekatan jiwa. Jiwa yang di sini sudah mulai menyatu. Yang mulai mungkin merasa cocok, saling menemukan kecocokan. Ya. Bagi yang telah menikah, wah ini crossroad pasti terjadi. Kebingungan pasti terjadi. Ini kamu cancer, ya. Saya lihat. Kamu kembali terbakar lagi. Kamu hidup lagi. Bersinar lagi. Yang awalnya tadi digambarkan sangat terpuruk. Merindukan. Ini si cancer ini digambarkan merindukan cinta di sini. Merindukan. Ini kan lili, teman-teman. Romansa. Ya. Kamu merindukan itu. Oke. Kamu kembali hidup ketika bertemu dengan orang yang di sini. Digambarkan sebagai bir. Ya. Yang awalnya tadi dikatakan mati. Kamu hidup lagi. Terbakar lagi. Isi. Rumah tangga. Ya. Ini ada yang di sebelah sini hubungan rumah tanggamu. Mungkin stagnan. Mungkin sudah begitu-begitu saja. Oke. Namun di sini juga ada gambaran di hubungan pertama. Kamu itu sebenarnya sudah nyaman. Ya. Sudah stabil. Sudah stabil sebenarnya. Hanya kamu bertemu dengan orang baru di sini. Saya lihat. Kebingungan. Part away. Sama kartunya. Ya. Bingung. Apalagi yang di sini kalau sudah married. Apalagi kalau yang sudah berumah tangga. Oke. Ada bed hug. Dengan kartu bunga. Ini bisa saya gambarkan sebagai penyembuhan. Penyembuhan. Kalau digambarkan ini orang sakit teman-teman ya. Kesehatan yang buruk artinya. Tetapi di sini ada nurse. Orang ini terbaring di tempat tidur rumah sakit. Yang artinya dia dalam perawatan. Dia dalam penyembuhan. Ya. Jadi ini hubungan. Antara kamu dengan orang baru ini ya. Kamu bertemu orang baru. Hubungan yang sebenarnya membuat sakit. Namun juga menyembuhkan. Oke. Kenapa hubungan yang membuat kamu sakit dan terpuruk. Karena bingung. Ya. Bingung di sini. Hatimu pecah dua. Karena apa? Saya melihat kartu rumah di sini. House. Mungkin sebagian telah berumah tangga. Oke. Hight honor. Ini kondisimu sebelumnya cancer. Ya. Kondisimu yang di sini digambarkan kafin. Gambaran kesabaran. Keikhlasan. Kamu menjalani apapun di sini hubunganmu. Oke. Kalau kamu pacaran. Kamu menjalani hubunganmu di sini dengan. Apa kalau saya bilang. Dengan kesabaran. Dengan keikhlasan. Ya. Kalau kamu berumah tangga juga kondisi yang sama terjadi. Sangat dewasa. Hight honor. Seperti hadiah. Ya. Seperti hadiah yang besar. Bertemu dengan orang baru di sini untuk kamu. Ya. Kak fin. Bahkan kamu telah mematikan semua keinginan kamu. Tentang apapun itu. Ya. Kamu hanya berpikir tentang rumah. Tentang mungkin anak-anak. Tentang rumah tanggamu. Oke. Kalau kalian rajang. Kalian hanya berpikir di sini. Intinya kamu sangat mengalah lah di sini. Ya. Sehingga seperti ada hadiah semesta untukmu. Maka kamu dipertemukan dengan orang ini. Digambarkan sebagai bir. Mungkin orang jauh dari kamu. Family room. Beer di sini. Ya. Cancer. Ini menggambarkan dia sosok yang kebapakan. Ya. Tidak peduli pria atau wanita. Di sini. Energi orang ini sangat melindungi. Energi orang ini sangat mengesihi. Ya. Menjaga kamu. Memberikan kenyamanan untuk kamu. Family room. Tempat yang nyaman di dalam keluarga. Tempat kita berkumpul di dalam keluarga itu rasanya nyaman. Teman-teman ya. Jadi. Saat kamu bersama orang ini. Kamu mendapatkan rasa itu. Ya. Kamu yang tadinya favorit. Di sini terpuruk. Kamu menemukan kenyamanan itu. Nature woman. Wow. Wow. Cancer. Ada dua di sini ya. Energi. Dua wanita. Oke. Oke. Cancer. Ya. Di sini digambarkan. Kamu. Ini man-female-nya ya. Kamu orang yang pemalu. Penuh cinta. Penuh ketulusan. Yang sangat. Kamu dewasa sekali di sini. Nature woman. Ya. Digambarkan kamu seperti wanita yang sangat dewasa sekali. Man-female-nya di sini ya. Orang yang bersamamu di sini. Dia digambarkan sebagai mature man. Ya. Lelaki yang sangat dewasa. Saya melihat kesetaraan energi di sini. Keseimbangan ya. Ini ada level yang seimbang antara kamu dan orang ini. Bingung ya. Bingung. Karena satu rumah tangga. Dan satu lagi. Di sini kamu bertemu orang yang baru. Yang menurut kamu bisa membuat kamu nyaman. Bisa membuat kamu damai. Ya. Kamu seperti menemukan harapan kamu. Menemukan impian kamu. Cancer. Menemukan stabilitas kamu. Rasa nyaman. Rasa aman. Rasa damai ada di sini. Oke. Namun ketika dua kartu ini hadir. Cancer. Mungkin salah satu dari kamu telah berkeluarga. Ya. Mungkin salah satu. No. Jika kamu lajang. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang telah berkeluarga. Jika kamu bisa jadi berdua-dua telah berkeluarga. Cancer. Wow. Ini ya. Untuk cancer yang seperti saya katakan ya. Ada host. Ada rumah. Ada marriage. Ada pernikahan. Ada. Jadi intinya ada yang menjalin hubungan di sini di saat kalian telah berada dalam ikatan pernikahan. Ya. Energi ular. Cancer. Hati-hati. Ya. Jangan sampai ada yang. Ini gambarannya hamil loh. Hamil. Dalam hubungan ketiga. Itu. Jaga diri. Cancer. Karena energinya gairah di sini. Kamunya di sini terbakar. Oke. Kamunya terbakar di sini. Ya. Jadi kalian yang bertemu secara fisik. Berhati-hati. Ya. Ini ada gambaran hamil sebelum menikah. Atau kamu hamil di dalam hubungan perselingkuhan ini. Wah gimana ini. Ngomong. Ya. Cancer. Ini warning. Ini peringatan. Untuk kamu. Jadi ada hubungan yang setara. Hubungan yang seimbang. Saya melihat kamu kembali hidup. Batinmu terisi. Namun. Kondisi negatifnya adalah. Bingung. Path away. Ya. Harus menentukan pilihan. Marriage. Ini gambaran-gambaran. Antara kamu dan orang baru di sini. Ada kecocokan jiwa. Menyatu. Jiwa yang menyatu. Cancer di bulan Maret. Percintaan Cancer di bulan Maret. Cancer ini gambarannya seperti karma baik. Ya. Seperti karma baik untukmu yang pernah menjalani hubungan di sini. Dengan ikhlas. Dengan sabar. Ya. Bahkan digambarkan kamu mematikan dirimu di sini. Oke. Dengan sangat dewasa sekali. Bahkan di sini. Ada gambaran. Ya. Hampah ya. Hampah di sini. Mengharapkan cinta. Hatimu kosong sebenarnya. Ya. Cancer di bulan Maret. Patience. Ada cinta di sini. Like each other. Jadi. Kamu dan si orang baru di sini. Sebenarnya ada perasaan. Patience. Saling cinta. Oke. Soul mates. Soul connection. Ya. Soul contract. Jadi bertemu lagi dalam kehidupan hari ini. Break up separation. Ada gambaran ini ya. Jarak di antara kalian. Ya. Mungkin LDR. Mungkin. Sebentar cancer. Cancer. Kalau mau melihat gambaran ke depan. Bisa jadi hubungan kamu dengan orang ini. Pada akhirnya akan merenggang. Akan menjarak. Ya. Ini juga gambaran dari. Mungkin ada hal-hal yang kalian putuskan. Hal-hal yang di sini kalian membuat pilihan ya. Ada gambaran jarak di sini. Ya. Ada yang break up. Ada yang memang mungkin cut. Ya. Ini juga menggambarkan memang ini hubungan jarak jauh atau LDR kapal. Oke. Jadi hubungan yang di sini. Kalau dengan level jiwa. Wah hubungannya setara. Ya. Oke. Bye cancer. Maret. Ya. Enerjimu di bulan Maret. Oke. Teman-teman. Mungkin ini saja yang saya gambarkan. Cancer. Tetap semangat. Buatlah keputusan. Itu lihat. Ya. Karena hidup ini pilihan. Kamu yang menentukan pilihan. Ya. Menandakan setiap orang tidak bisa lari. Dari masalah yang sedang dihadapi. Kondisi yang terpecah begini tidak baik. Oke. Baik. Cancer. Mungkin ini saja. Senu Zedera Aisa. Berharap ada cerita kamu di sini. Untuk kamu yang merasa ini bukan energi kamu. Ya. Kita dalam general reading ya. Kita tidak bisa memaksakan energi. Karena cerita yang kita tarik adalah. Energi acak. Ya. Walaupun di sini yang tertarik biasanya cerita dari. Energi-energi dominan. Daripada cancer ini. Oke. Saya Aisa. Salam diriku. Sekian dan terima kasih. Daaah. Daaah. Bez Państwa.